Tribunurus antrean panjang kendaraan terjadi di Jalan Lintas Sumatera Ruas, Palembang, Indralaya di wilayah Oganilir pada Hamidua Lebaran. Ada pun pantauan di lapangan kepadatan kendaraan terjadi sejak Senin 8 April 2024 pagi. Antrean kendaraan terutama didominasi kendaraan asal Palembang hendak menuju ke Lampung. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Tribun Sumsel. Agung silahkan untuk laporan lengkapnya. Baik, selamat siang Rekan Adila dapat kami laporkan. Kelebaran Idul Fitri tahun ini kepadatan kendaraan ini tampak di Jalan Lintas Sumatera Ruas, Palembang, Indralaya di wilayah Kabupaten Oganilir. Kepadatan kendaraan ini sebelumnya sudah diprediksi mengingat arus mudik terutama dari arah Palembang menuju Lampung hingga ke Jawa melewati ruas Jalinsum, Palembang, Indralaya ini. Kepadatan kendaraan baik kendaraan dari arah Palembang, dari arah Provinsi Jambi, Riau hingga Sumatera Barat memadati ruas Jalinsum di Oganilir. Untuk diketahui Oganilir ini merupakan daerah perlintasan Jalan Lintas Sumatera dan juga Jalan Tol Trans Sumatera. Kepadatan kendaraan mulai dari Kecamatan Kertapati di Palembang, lanjut ke Kecamatan Pemulutan hingga Indralaya Utara dan Indralaya di Kabupaten Oganilir. Kami sempat mewawancara simulapengendara yang mengeluhkan kemacetan dari Palembang menuju Indralaya hingga 2 jam lamanya. Dan selain di Palembang, titik kemacetan seputar gerbang tol keramasan, ruas tol Kayu Agung, Palembang, juga kemacetan di Oganilir ini ada 2 simpul utama. Yakni di seputaran pasar Indralaya dan seputaran pasar Tanjung Raja. Karena ada aktivitas keluar masuk kendaraan menuju pasar sehingga kendaraan dari arah Palembang menuju Lampung maupun sebaliknya tersendat. Jadi antrean kendaraan seperti di pasar Indralayak, antrean kendaraan ini hingga 2 km. Polisi telah berupaya mengurangi kepadatan kendaraan dan untuk kendaraan dari arah Palembang diarahkan melalui jalan akses perkantoran Pemulutan Oganilir di Indralaya. Dan untuk pengendara yang berencana akan masuk Oganilir menuju Lampung diarahkan agar melalui tol Kayu Agung, Palembang. Ini tujuannya untuk mengurai kepadatan kendaraan di wilayah Oganilir sendiri. Sejauh ini arus lalu lintas hingga pukul 12.00, maksud kami pukul 14.00, pan tahun terakhir kami masih terjadi antrean kendaraan di wilayah Indralayak hingga ke wilayah Tanjung Raja Oganilir. Pemudik diimbau untuk jika lelah, diimbau untuk beristirahat di pos pengamanan dan pos pelayanan yang disediakan. Di wilayah Oganilir ada 4 pos yang didirikan oleh pihak kepolisian. Demikian rekan Adila yang dapat kami laporkan dari Oganilir, Sumatera Selatan. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribun Oros, Pertuan kami telah menghimpung wawancara bersama seorang pemudik yakni Sofian dan Kaposian Sakatiga, Ibda Hadi Wijaya. Berikut untuk tayangannya. Untuk arus mulih pada saat ini, jadi ini masih diubinasi oleh kendaraan lokal, jadi untuk arus mulih dari luar kota itu hanya satu atau dua. Jadi kita sudah koordinasi dengan ruta zebra di Polres Oganilir, jadi untuk mengatasi kemacetan yang berjadi, mungkin sudah hampir dua kilometer. Jadi kita memasukkan untuk kendaraan di Pemda Lama, kita masukkan ke arah Perkanturan Tanjung Senai dan keluarnya di Gilpang Seketiga. Ke Lampung, yang mau di Lebaran? Sama keluarga? Sudah berapa lama macet tadi? Dua jaman. Dua jaman sudah? Eh, jaman arus selalu lintas dari Palemang tadi? Macet. Macet sudah banyak pemudik? Macet total. Macet total. Banyak pemudik yang lewat Pak ya? Iya, banyak. Kesehatan jaman Pak? Kesehatan jaman. Alhamdulillah, oke. John Law Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.